Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Tersinggung kau sedikit-sedikit Di Palu ada Yang biasa tersinggung begitu ada Ibu-ibu atau bapak-bapak Ibu-ibu Pake baju warna Buat saja Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan Biar ini menjadi waktu yang paling baik buat kami Kami mohon Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan Kami mohon roh kudus Menolong kami hari ini Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firman-Mu Berfirmanlah bagi kami Tuhan Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa Amin Mari silahkan duduk semuanya Bapak ibu saudara-saudara Shalom Dalam sukacita kita di hari ini Puncak perayaan pelayanan kaum perempuan GKST di jemaat Evata Kita dikasih tema yang baik ini Keluarga bijaksana di tengah badai Saya pilih satu ayat ini Satu bagian pembacaan Alkitab Menurut Masmur 128 Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Masmur 128 Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separuh tidak buka Alkitab juga amin Itu tidak bijaksana itu Oke Kita baca persahutan Saya baca ayat-ayat yang tercetak sedikit Keluar Saudara baca bagian ayat yang tercetak agak ke dalam Menurut Masmur 128 Berkat atas rumah tangga Nyanyian siara Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Apabila engkau memakan hasil jari payah tanganmu Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Selum Memulai khutbah ini Saya ingin mengatakan dua hal pertama Saudara Saya diminta untuk perkenalan dulu Ya Saya pendeta Yandi Pendeta Yandi Menobe Saya orang Timur Lahir 100 km dari kota Kupang Soe namanya Saya pendeta Gemit Per tanggal 24 Oktober kemarin Saya pas usia pelayanan sebagai pendeta itu 18 tahun Di gereja masih injil di Timur Tambah Vika Aris Jadi saya melayani kurang lebih 20 tahun di wilayah pelayanan Gemit Istri saya Tiga Anaknya Itu juga saya punya anak itu Istri saya seorang pendeta Gemit juga Sementara ini melayani di Jemaat Gemit Anugrah di Kupang Kalau saudara pernah ke Kupang Ada kantor gubernur Lewat kiri-kiri 300 meter ke sebelah Ada satu gereja Gereja Anugrah namanya Itu istri saya melayani disana Dan saya tinggal disitu Kami punya tiga orang anak Masih kecil-kecil Dua laki-laki dan satu perempuan Yang paling besar baru umur 12 tahun Yang paling kecil 6 tahun Saya menikah itu sudah umur 32 tahun Hanya karena komitmen saja Pacaran 10 tahun baru menikah Eh bukan Melayani 5 tahun baru menikah Jadi akhirnya kami pacaran jadi 10 tahun Orang tanya saya pendeta Kenapa bisa pacaran sampai 10 tahun Saya bilang karena kalau saya berhenti dengan dia Siapa lanjut dengan saya Jadi saya juga Pikiran itu Ya sudah Anak-anak masih kecil dan Bersyukur Kami masih ada dan melayani Sampai hari ini Semoga perkenalan ini Jadi baiklah buat kita sedikit Saya kira itu Nah kedua saudara-saudara Usia 67 tahun Saya ingin mulai mengatakan begini Kedewasaan itu ada tiga Ada berapa Pertama Dewasa biologis Dewasa biologis itu Dulu kita punya berat badan Hanya 37 Sekarang 73 Itu dewasa biologis Dulu kita pakai celana Nomor 27 Tidak ada masalah Karena perut rata saja Sekarang Perut ada tiga Satu disini Satu disini Itu dewasa biologis Siapapun bisa begitu Makan tidur Makan tidur Makan tidur Cocok Gumuk itu Itu pertama Kedua Dewasa psikologi Dewasa psikologi itu Tidak tergantung umur dan berat badan Umur 40 tahun Tapi kalau tukang tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Tersinggung kau sedikit-sedikit Di Palu ada Yang biasa tersinggung Begitu ada Ibu-ibu atau bapak-bapak Ibu-ibu Pakai baju warna Hati-hati kalau tersinggung Di Kupang Di Kupang itu Kalau ada orang tersinggung Dan biasa tersinggung Waktu dia tersinggung Di orang banyak Orang suka bawa korek Bila begini Tiga Dewasa iman Dewasa apa? Dewasa iman Itu kira-kira begini Ada anak umur 3 tahun Ada meja berat 10 kilogram Anak umur 3 tahun Bisa pikul meja yang 10 kilogram? Tidak bisa 17 tahun kemudian Dia umur 20 tahun Dia pikul meja yang 10 kilogram Bisa? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman Orang dewasa iman Tidak akan pernah meminta beban Menjadi ringan Tapi orang dewasa iman Meminta bahu yang semakin kuat Amin kok? Saudara punya masalah Tidak usah omong Saya lihat ini muka masalah semua Masalah ialah Kesenjangan antara harapan dan Kenyataan Itu masalah Dan semua orang mengalami itu Siapa yang dewasa iman Tidak akan merengah-rengah kepada Tuhan Tuhan tolong kasih ringan ini beban Tidak Dia bilang Tuhan Kasih saya bahu yang semakin kuat Karena kalau Tuhan izinkan ada masalah Tuhan tahu seberapa kuatnya saya Amin kok? Karena itu orang dewasa iman Tidak akan pernah meminta orang lain berubah Tapi siapa berubah? Diri sendiri Kadang-kadang kita sibuk minta orang berubah Tapi kita jarang merubah diri sendiri Amin Di Palu ada Ada di sini juga Coba tunjuk Coba Dan itu cari masalah itu Oke Sebelum kita masuk di bagian ini Saya mau kasih tau Saudara begini Tuhan Allah sudah Waktu kita ikuti kisah penciptaan Tuhan Allah sudah cipta babi Terus dia bilang Baik Waktu cipta ayam Tuhan bilang Baik Waktu cipta kucing dia bilang apa? Baik Waktu cipta sapi dia bilang apa? Baik Tapi melihat laki-laki itu sendiri Tuhan bilang apa? Tidak baik Tidak Semua Tuhan bilang baik Waktu lihat laki-laki itu sendiri Tuhan bilang apa? Tidak Itu berarti laki-laki itu tidak cocok dengan babi Tidak cocok dengan ayam Tidak cocok dengan sapi Laki-laki itu hanya cocok dengan Dengan Pertanyaannya masih cocok Sekarang ini masih cocok Di kupang itu Cara menyebut cocok itu ada tiga Pertama Kalau kita bilang begini Cocok Saudara tahu artinya Cocok itu Pas itu Klop itu Mantap itu Seras itu Kalau kita bilang apa? Cocok Tapi kalau kita bilang begini Cocok Bisa tangkap artinya Suami tukang maki Istri tukang maki Tetangga yang dengar Bila dia bilang apa? Cocok Kira-kira begitu Yang ketiga Cocok itu Paling bagus di ucapkan oleh Satu suku di NTT Alor Kalau mau bilang cocok itu Kaki satu di depan Dia agak tunduk sedikit Mata dikasih begini Baru dia bilang Cocok Jadi kita pertanyaan ini Penting buat kita semua Masih cocok Tema ini Sesungguhnya Mau mengantarkan kita Kepada satu bagian Dimana Bade tetap ada Tapi kita tetap butuh bahagia Jangan lupa bahagia Amin kok Saudara bahagia Di rumah bahagia Di ibadah perempuan bahagia Pengurus bahagia Wih sedikit lagi Dunia kiamat disini Ini bahagia semua Ini luar biasa sekali ini Lah Tapi pertanyaan pentingnya adalah Bahagia itu apa? Apakah karena Saudara kaya raya Lantas bahagia? Buktinya ada banyak orang Kaya raya tapi tidak bahagia Apakah karena Saudara terlalu cantik Lantas bahagia? Tidak juga Ada banyak orang cantik Tapi tidak bahagia Lihat satu orang Kalau di depan Dia lebih putih sedikit dari kita Itu yang kulit hitam itu Agak sedikit gelisah Nanti dia lihat begini Padahal ada lagu dulu bilang Biarlah yang hitam Jangan harapkan Tadi pun Mau pakai oker juga tidak bisa Saudara pakai pemuti Minta maaf Hanya di wajah saja Leher ke bawah gelap lagi Sudara tidak bahagia Sudara tidak bahagia Cantiknya belum tentu bahagia Lalu pertanyaannya adalah Apa kata Alkitab Tentu bahagia Pembacaan tadi mengisaratkan dengan sangat baik Untuk kemudian kita ukur Satu Rumah tangga yang bahagia itu Ialah Kalau takut akan Tuhan Kalau apa? Suami-suami yang takut Tuhan itu Tidak akan pernah tipu istrinya Amin Ibu-ibu ada yang pernah kena tipu Makanya saudara tertekan Suami-suami yang takut Tuhan itu Tidak akan pernah menampar istrinya Walaupun dia sangat marah Saya mau tanya Di Palu ini ada suami-suami biasa pukul istri Kok ini semangat sekali ya Atau saya balik pertanyaannya Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami Boleh angkat tangan? Jangan Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang Tidak tanggung jawab disitu Saya mau tanya ibu-ibu Kalau kena pukul tiap hari bahagia Siapa yang bangun tidur Terus kerja Masak Siap buat suami Siap buat anak-anak Terus dia lihat Eh sudah jam 10 pagi Kok belum-belum kena pukul ya? Terus dia cari suaminya Papa Iya Ini hari belum Bahagia kalau kena pukul Suami yang takut Tuhan Tidak akan pernah menampar istrinya Tidak pernah tipu Istri-istri yang takut Tuhan Tidak akan pernah memaki suaminya Tidak akan Disini ada ibu-ibu biasa maki ada? Ada Ada disini Dia kurus atau gemuk? Itu bahaya itu Eh saudara Tidak boleh maki Tidak boleh Saya mendefinisikan Maki Iyalah Maki Iyalah Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan Itu barang dong Diam-diam disitu Ngomong untuk apa? Dia diam-diam Kalau ada anak kecil maki Tanpa kita setuju Kita masih bisa terima Anak kecil itu kalau mandi habis Biar dia tidak pakai apa-apa Papa mama punya tamu ada Dia bisa keluar dia jalan-jalan Biar tidak pakai apa-apa Betul atau tidak? Tapi coba dia pun bapak Coba dia pun bapak mandi habis begitu Terus ibu-ibu ada latihan-latihan peduan suara begitu Terus beliau keluar Hai besti Itu bisa jadi masalah Yang takut Tuhan itu Bahagi Kedua Rumah tangga yang takut Tuhan Keluarga yang takut Tuhan itu Sekaligus bijaksana Adalah Kalau makan dari jeripaya tangan sendiri Kalau apa? Orang kalau makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia Kalimat terbaliknya adalah Jadi bagi keluarga yang hanya harap warisan Tidak akan bahagia Yang harap warisan tidak akan bahagia Karena orang-orang yang harap warisan itu Anak-anak yang harap warisan Itu pertanyaannya tiap hari itu hanya satu Kapan bapak mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan bapak mati Kapan bapak mati Kapan bapak mati Lama-lama bapak belum mati Dia mati duluan itu Eh saudara Kalau saudara tinggal di rumah Rumah yang fasilitas mewah dan lengkap sekali Tapi itu kalau masih rumah orang tua Belum bahagia Kalau tinggal di rumah sendiri Ukuran 3x2 Tidak ada plafon Masuk langsung keringat di dalam Tapi kalau itu hasil jeripaya tangan sendiri Saudara bisa tulis di depan rumah itu Rumahku istana Amin dong Bahagia Makan dari jeripaya tangan sendiri Kasih tahu anak-anak semua di rumah Anak-anak Kamu pegang iphone terbaru Sekalipun Tapi kalau masih orang tua yang beli Belum bahagia Anak-anak Kamu pegang nokia 3315 Yang dia punya bunyi bilang Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid kutertai kantong karena tinggal sama-sama harus makan dari jeribaya disini ada juga tinggal demikian tua wah tidak bahagia tidak itu saya ingat dulu belum ada handphone masih pakai telpon rumah ada yang telpon ke rumah selom om saya pun bapak yang ambil bisa bicara dengan Yandi bapak bilang Yandi tidak ada tapi betul ini Yandi per rumah bapak bilang tidak ini saya per rumah tapi Yandi kasih tau kalau ini dia punya rumah bapak bilang tidak dia itu hanya menumpang saja disini karena itu berulang beberapa kali satu saja tanya bapak bapak kenapa setiap kali orang tanya bapak bilang ini bukan saya per rumah saya menanya saya ini anak siapa terus bapak bilang begini bapak bilang begini eh lu dengar kamu sedara laki-laki tiga orang kalau engkau punya kakak pertama kawin satu perempuan baru datang di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah kakak nomor dua kawin satu perempuan baru datang lagi disini dia rasa dia per rumah engkau juga kawin satu perempuan baru lagi disini kan engkau rasa engkau per rumah kita tinggal tunggu kapan kamu tiga baku bunuh gara-gara ini rumah padahal ini rumah saya per rumah waktu dengar begitu dia pun sakit dimana sakit dimana di semua saya lahir besar di Soe 100 km dari kota Kupang itu daerah dingin sekali kadang-kadang saya SMA masih main hujan es yang besar-besar orang Soe suka buat dapur kecil di belakang rumah untuk kasih hangat air masak jago kalau saya pulang satu saat saya pulang dari Kupang lihat papa sementara kerja itu dapur di belakang itu saya punya bapak itu guru olahraga guru olahraga kerja dapur miring sekali tidak ada jadi puluh rusuk tidak ada jadi dengan hikmatnya saya bilang papa kenapa tidak kasih lurus sedikit kenapa dia pun pintu tidak disini dia pun jendela tidak disini saya punya bapak lihat saya lepas itu alat kerja bapak lihat saya berbicara begini engkau yang omong hebat-hebat itu rumah dimana ini miring-miring begini tapi saya puluh rumah nanti engkau punya usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau puluh rumah ya jangan waktu dengar begitu sakit dimana dimana tidak disini saja dia saudara tahu satu saat saya beli motor saya parkir di bapak punya muka rumah bapak naik karena motor tinggi papa naik agak susah papa marah saya kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati saya bilang papa yang omong hebat-hebat itu motor dimana makan dari jeripaya tangan sendiri itu apa sama-sama bahagia ketiga rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah kalau istrinya seperti apa pohon anggur itu saudara menghasilkan anggur itu lambang sukacita itu lambang sukacita minuman bagi para raja yang berpesta istri itu kalau jadi sukacita bagi suami itu aduh bahagia itu jadi suami mau ke Surabaya ke Jakarta ke Denpasar ke nginap di hotel bintang lima sepre dari sutra selimut dari sutra apa sarung bantal dari sutra berbau harum sekali tapi dia tidak lupa sarung bantal dimana rumah padahal mungkin bau luda tapi dia karena kebahagiaannya ada dimana di rumah istrinya seperti pohon anggur yang subur dia punya badan mau subur kok tidak itu soal nomor dua tapi yang penting dia itu menjadi sukacita amin kok keempat rumah yang bahagia itu saudara kalau anak-anaknya seperti tunas tunas pohon 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 menghasilkan minyak saitun dan salah satu fungsi terbaik dari minyak saitun ialah menyembuhkan luka kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya rumah itu bahagia menyembuhkan luka itu ada dua satu kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya bahagia atau kedua ketika orang tua lanjut usia dan sudah tidak bisa berdaya lagi di kursi roda di tempat tidur karena sudah lumpuh masih ada anak yang sempat urus orang tuanya walaupun sedikit bahagia kenapa lihat saya ini ukuran kita bahagia atau tidak renungkanlah sekarang empat hal ini ada dalam rumah atau tidak itu dia persoan renungkan baik-baik ada disini tidak bisa ada yang mengatakan Pak Pendeta saya begini-begini 25 tahun menikah Pak mau kasih takut siapa 25 tahun kalau ternyata hal ini tidak ada di kita kita hanya bisa beli baju seragam pakai ke pesta terus datang sengaja angkat-angkat tangan begini itu pencitraan oke lanjut saya mau kasih saudara lalu Pak Pendeta kami juga rindu empat hal ini ada dalam rumah kami tapi bagaimana sekarang kami melakukan supaya kami juga merasakan kebahagiaan supaya rumah kami juga aman sebelum saya masuk pada caranya saya mau kasih tau ketika Tuhan Allah melihat manusia itu sendiri dan Tuhan bilang tidak baik dia bilang gini aku akan menjadikan bagimu seorang penolong yang sepadan maka Tuhan menciptakan perempuan bagi laki-laki sepadan dalam Alkitab itu punya tiga maksud satu sepadan itu berarti dua-dua percaya pada Tuhan berarti apa dua-dua percaya pada Tuhan jangan ibu rajin ke persekutuan perempuan bapak tiap hari hanya minum cap tikus oh disini ada siapapun suami dua-dua mesti percaya Tuhan itu sepadan yang kedua sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki satu perempuan itu sepadan aku menjadikan bagimu seorang perempuan sebagai istri kenapa hal ini menjadi serius sekarang zaman sudah berubah sudah maju sekarang ini ada laki-laki yang dia punya pacar laki-laki juga kita juga pusing itu dalam dua korek-korek jadi sepadan itu kalau satu laki-laki satu dalam hal ini pasti ibu-ibu bapak-bapak sepadan ketiga sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah hari ini papa minum cap tikus mabuk pulang banting kursi teori ini mengatakan suami sementara lemah ibu yang sementara kuat tanggung jawabnya adalah urus papa yang lemah karena ada kemungkinan hari ini papa yang mabuk besok ibu-ibu yang mabuk jadi jangan bapak banting kursi kasih hancur terus mama bilang pakai bahasa kupang lu kira lu sendiri yang bisa terus mama ambil tv banting lagi oke Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan bukan saja dibedakan atas jenis kelamin bukan saja tapi ada pola-pola yang sengaja Tuhan titipkan Tuhan lepaskan begitu supaya manusia berurusan dengan itu rumah tangga berurusan dengan pola-pola itu untuk mengisi dan mengelola supaya dapat ini sebuah penelitian bilang begini saudara cantik saudara ganteng tapi kalau kecantikan dan kegantengan menjadi ukuran maka setiap 3 tahun laki-laki harus ganti istri kalau cantik itu ukuran setiap berapa tahun saya 13 tahun berarti minimal sebuah 4 apalagi yang menikah lebih lama oh itu lebih banyak lalu pola seperti apa satu pola mengingat maaf mulai dari pola berpikir pola berpikir laki-laki itu sering berpikir yang rasional yang masuk akal makanya bapak-bapak suami-suami itu kalau bicara selalu bilang begini saya pikir saya pikir saya pikir sementara yang ibu-ibu lebih banyak pakai apa perasaan makanya ibu-ibu kalau bicara itu saya rasa saya rasa saya rasa bayangkan kalau satu hanya saya pikir satu hanya saya rasa dan hidup 20 tahun bersama-sama lama-lama tetangga-tetangga pakai bahasa kupang bilang surasa jadi bijaksana kalau orang mengelola apa yang dipikirkan dan apa yang di bahagia hidup tidak pakai tidak bisa pakai yang logis saja hidup itu penyeimbang hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja tidak bisa saudara kalau pakai perasaan tidak mungkin bahagia saya kalau saudara pernah ikuti khutbah-khutbah saya saya satu saat ketika melayani di pulau sabu saya melayani di sana lima tahun pulau selatan kalau kita pergi ibadah rumah tangga itu hari Senin hari Rabu hari Jumat itu jemaat sudah buka tikar besar mereka duduk bersilah semua di situ terus pendeta datang duduk bersilah di depan ada lampu yang paling besar itu taruh di tempat dimana pendeta duduk di situ hari itu saya pergi jemaat sudah banyak-banyak semua kami mulai ibadah saya berhutbah mereka senyum-senyum saya yakin ini masuk ini masuk saya khutbah terus yang menarik kami sudah habis ibadah mereka tetap senyum juga saya mulai pikiran mereka pun senyum itu terus satu saat saya tanya ini jemaat jemaat yo kamu senyum-senyum apa dorang tambah senyum lagi akhirnya saya tanya satu diakin well mean cheer you namanya saya panggil pakai bahasa pakai nama panggilan sabunya nah daw kamu senyum-senyum apa dia ambil satu pena dia tulis di kertas kecil satu dia antar ke saya saya penasaran saya coba buka ternyata dia tulis maaf bapak punya rosleting tidak tarik itu saya mau cek dia kita satu jam bersama-sama disini engkau lihat ada soal disitu perasaan perasaan jadi hidup tidak bisa pakai perasaan saja amin kok saya mau tanya saudara kira-kira tadi waktu dorang ibadah ibadah mereka baik atau tidak yang tadi yang saya pimpin itu yang saya persil ibadah mereka baik atau tidak kenapa tidak baik itu jadi saudara-saudara kalau kita pakai perasaan dan tidak menyelesaikan masalah relasi kita bermasalah amin kok amin kok dua soal pola kerja pola apa pola kerja ini menarik laki-laki itu cenderung pekerja tunggal bapak-bapak ini hanya ke kantor saja tapi waktu pulang dia rasa dia sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya dia rasa sangat berjasa untuk itu pekerjaan pekerjaan bapak-bapak itu kalau sempat gendong baby kita punya di kupa bilang ade mea kalau dia sempat gendong barang satu jam itu dia rasa sangat berjasa ketika ibu-ibu datang dia bilang ma yuk gendong adek dulu eh papa saya mau pergi teman-teman kasih tinggal kami sendiri kok tadi saya gendong itu satu jam berjasa karena polanya tunggal tapi ibu-ibu ibu-ibu polanya jamak ibu-ibu ini bangun pagi bisa langsung masak siap suami ke kantor siap anak-anak ke sekolah bisa sambil setrika bisa sambil siap makan siang siap diri ke mana-mana bisa sambil foto update status semua di satu waktu yang satu ini pola ini bukan untuk dibandingkan ini pola ini untuk dikelola dikelola jangan ibu-ibu bilang coba jadi saya coba tidak bisa karena dia memang laki-laki polanya saudara saya tidak tahu di Palu kami di Kupang ada banyak suami itu yang ketika tamu baru sampai tangga terakhir di teras rumah dia langsung bilang mama kopi padahal kopi tidak ada jadi setelah tamu pulang mama bilang papa lain kali itu tolong tanya kita dulu ada kok tidak terus papa dia akan bilang begini oh saya sudah beli itu iya papa enam bulan lalu papa pikir sekali beli itu untuk seumur hidup karena polanya tunggal satu kali dia lakukan dia kira itu saudara pernah mengalami ketika papa kasih uang untuk uang bulanan terus tiba-tiba papa tambah itu saya suka sih pernah alami bukan karena dia tidak percaya atau menuduh ibu-ibu bukan tapi karena polanya tunggal ada acara-acara begini saya tidak akan telpon yang bapak-bapak kalau ada acara begini kalau saya ketua saya tidak akan telpon bapak kalau kita telpon bapak bagaimana persiapan dia pasti pakai satu kata saja beres nanti dia beres abis baru istrinya bilang beres apa karena ibu lebih detail makanya ketika kita kumpul ibu-ibu saudara pertengkaran dimana-mana karena mereka mau kerjaan semua bahkan ada yang kasih tinggal dia punya dia punya pekerjaan urus orang lain punya pekerjaan di GKST ada begitu yang panitia sekarang ada makanya saudara-saudara saya lihat saudara seragam tapi hati tidak seragam yuk karena ibu-ibu lebih detail saudara kita tahu kita perhadapan panitia acara itu sekaligus bisa perhadapan panitia tersinggung karena kita mau bicara soal pakai-pakian saja itu bicara ribet sekali susah atas putih bawah ada yang tambah bisa tambah motif sedikit kok mau apalagi bisa ada strip disini 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 jadi pusing kita karena mereka ini ini pola ini kalau kita kumpul ibu-ibu jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik itu dulu ketiga soal pola bicara pola apa laki-laki itu cenderung pendiam laki-laki cenderung sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki kalau bicara satu hari itu kira-kira 7 ribu kata berapa ribu tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21 ribu kata bayangkan papa 7 ribu mama 21 ribu pagi-pagi papa sudah ke kantor anak-anak ke sekolah mama mau 21 ribu sama siapa makanya ibu-ibu ini grup WA biasa lebih banyak dari bapak-bapak harus curahkan 21 ribu saya mau tanya suami rata-rata pulang kantor jam berapa jam 5 terus ibu sudah siapkan mau kasih keluar yang 3 ribu duluan terus ibu sambut papa di pintu pas papa masuk terus ibu bilang pak terus papa bilang hah tadi di kantor baik terus papa bilang lu kepala kantor kalau komunikasi bikin tidak bisa nanti di bagian selanjutnya baru saya jelaskan soal komunikasi keempat soal pola mengingat soal pola apa laki-laki itu cenderung terlupa laki-laki itu punya kecenderungan cepat lupa bapak-bapak ini suami-suami ini sekali dia kunci mobil turun dari mobil dia kunci tek jalan 30 langkah terus dia bilang tidak tahu dia balik dia kunci karena cenderung makanya ibu-ibu mohon maaf kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri maksudnya 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 kalau kami cerita dengan teman itu lupa kalau ibu-ibu ada tunggu tidak usah terlalu negatif juga dengan kami maksudnya begitu bapak-bapak itu cenderung cepat lupa tapi perempuan yang ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali setajam ibu-ibu itu kalau ada suami bilang begini orang itu kayak saya tidak pernah marah saya punya istri pasti yang protes istrinya istrinya pasti bilang tidak pernah apa memang tidak pernah ibu bilang pernah yang mana yang itu hari itu hari mana yang tahun 1900 itu diingat ingatannya tajam ibu-ibu ini berani kita pinjam dia punya tupperware saja dia hafal itu hafal mati itu ibu-ibu sekali itu saya mau tanya yang anak-anak dulu anak-anak di sini tidak ada anak-anak oh anak-anak pernahkah sekali kamu periksa papa mama punya saku bagian dinas begitu pernah yang paling banyak dapat di mama atau papa punya papa papa pasti lupa 5 ribu 10 ribu 20 ribu pasti lupa kamu jangan coba-coba periksa mama punya itu pekerjaan sia-sia dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab dimana hartamu berada disitu ibu-ibu ini ingatan mengirikan ini pola saya mau kasih saudara kalau saudara mampu mengelolanya dengan baik bijaksana kalau saudara tidak mampu mengelolanya ada kemungkinan saudara hanya sekedar tinggal serumah tapi tidak menikah status tercatat dalam negara kalau kita suami istri tapi karena kita tidak mampu mengelolanya ternyata kita hanya tinggal serumah tidak lagi menikah oke mari kita lihat Pak Pendeta yang tadi saya omong panjang-panjang itu baru pengantar ini baru masuk kotbah yang ini baru masuk iya oke Pak Pendeta bagaimana sekarang kami jadi bijaksana bagaimana supaya di tengah-tengah badai itu kami tetap akan kuat sebagai sebuah keluarga ada satu kata satu dua kata di dalam pembacaan tadi yang saya kira cukup baik untuk kita bangun perlindungan kita disitu apa itu meja makan sama-sama satu dua tiga kalau mau bahagia kalau mau bijaksana harus ambil tempat bersama suami istri anak-anak duduk di sekitar meja makan dan makan bersama harus baru bahagia nanti di akhir saya kestau bagaimana kalau kita tinggal berjauhan tapi saudara makan bersama itu berdampak baik bagi ini kenapa mari kita mulai saudara satu biasanya kalau makan bersama orang mulai dengan mulai dengan doa doa itu tanda orang takut Tuhan doa itu tanda apa takut Tuhan kalau kita duduk makan bersama biar yang paling banyak itu orang yang makan tidak tahu berdoa tapi kalau separuh sudah begini dia juga ikut begini dia angkat muka kita yang lain masih tutup mata dia tutup pulang tapi dia memberi pengaruh doa makan itu saudara mau putar ke kiri atau ke kanan dia hanya berisi dua hal pertama doa makan itu berisi sebuah ungkapan syukur ungkapan terima kasih saudara tahu berpergumulan keluarga Kristen dan keluarga keluarga di Indonesia per hari ini adalah anak-anak kita sudah jauh dari itu kata terima kasih tolong maaf permisi tempat pelajarnya cukup di meja makan itu bijaksana rumah tangga yang tidak tahu terima kasih tidak tahu bersyukur tidak bahagia kenapa saudara mungkin tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak tapi saudara tidak tahu cara menikmatinya kan tidak bersyukur ada banyak orang yang tahu bagaimana menjadi sukses dan kaya tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia kadang-kadang saya bilang begini kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya nanti di Surabaya baru dia telpon saya Pak Pendeta yo saya di Surabaya enaknya pesir-pesir tidak Bapak saya di rumah sakit dokter Sutomo sudah dapat terujukan bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup dan itu bijaksana kita jalan kaki jalan kaki kita berdoa Tuhan yo kasih saya sepeda satu kita ini kan selalu tidak puas kan hati manusia ini lebih luas dari isi dunia isi dunia sudah isi di hati manusia tetap masih kurang karena manusia tidak puas untuk mengisi kekurangan itu butuh bersyukur latihannya cukup di meja makan jalan kaki saudara berdoa Tuhan kasih saya sepeda satu Tuhan kasih sepeda satu dia naik 2-3 bulan dia berdoa ulang Tuhan naik sepeda memang enak tapi tanjakan yang disitu itu oh itu saya pumbetis hampir sama dengan paha jadi yang kau pun mau kalau bisa kasih saya motor satu Tuhan Tuhan kasih motor satu dia naik 5-6 bulan dia berdoa ulang Tuhan naik motor memang enak Tuhan tapi saya punya istri berat 80 anak dorang tiga orang baru montok-montok semua setiap kali motor bunyi ini 4-4 mau naik di motor Tuhan motor bawa masalah baru dalam kami pun rumah tangga ini jadi yang kau pun mau kalau bisa kasih saya mobil satu kok Tuhan pick up juga baiklah Tuhan kasih satu dia naik satu tahun dia berdoa ulang Tuhan naik pick up memang enak ibu duduk di depan tapi kami punya anak perempuan yang pertama sudah kawin dengan orang di pulau sebelah Tuhan masa mau ke pulau pakai pick up jadi yang kau pun mau kalau boleh kapal satu saya tidak Tuhan kasih satu pergi ke pulau sebelah lihat istri lihat anak mantu lihat cucu pulang dia berdoa ulang Tuhan naik viri bisa sampai sebelah sana Tuhan tapi gelombang kalau boleh helikopter satu tidak soal kita meminta sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat berkat aminkah di tengah badai sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat mata yang hanya tertuju kepada berkat tidak akan pernah melihat sumber berkat dengan baik tidak akan ini tidak akan bahagia latihannya cukup di meja makan berdoa rumah tangga yang tidak tahu terima kasih tidak bahagia saya mau tanya ibu-ibu tolong jawab dengan baik kalau ibu buat kopi begitu terus suami bilang terima kasih itu baik atau tidak saya mau tanya siapapun suami yang ibu buat minum kopi terus suami bilang mama terima kasih ada ada makanya saya lihat ibu-ibu ini muka tertekan semua ini suami-suami dorang ini juga satu ibu buat kopi dorang tidak terima kasih tapi istirahat kantor kalau mereka makan di warko begitu sudah bayar lagi terima kasih lagi kadang-kadang janji besok saya datang hei bapak-bapak coba sebentar pulang itu coba waktu mama siap habis makanan untuk makan malam coba pas mama siap habis papa bilang mama terima kasih itu mama pikiran pasti mama pikiran pikirannya tertuju pada dua hal pertama dia akan berpikir begini tidak tahu roh apa sunai sampai tiba-tiba dia jadi begini atau yang kedua jangan sampai mama pikir begini jangan sampai ini hari terakhir karena tidak biasa tiba-tiba dia bilang begitu tidak mau bagaimana latihan di meda makan kedua sedara doa makan itu doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah tersedia ingat bahwa rumah tangga yang tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat yang dia dapat itu Tuhan kasih rumah itu tidak bahagia kita yang tanam kita yang siram siapa memberi pertumbuhan siapa memberi hasil jadi kalau kita tidak mengakui berkat-berkat yang ada pada kita Tuhan kasih kita tidak akan pernah bahagia saya terganggu saya terganggu sekali dengan seorang pendeta emritus di Kupang dia sangat dekat dengan saya waktu dia berkotba di satu saya kasih pimpin di gereja tempat saya melayani dia kotba bilang begini masa BBM naik kolekte turun saya bilang ini nenek cari hal tapi dia mau kasih tahu sesuatu yang saya kira penting saya kira itu serius itu saudara saya berpikir berulang-ulang ini orang tua maksud kemana tapi saya kira serius kalau orang tidak pernah mengakui berkat-berkat Tuhan yang kasih itu tidak bisa saudara dia itu saya satu saat satu jamatnya kasih persembahan dia begini saya bilang kenapa harus begitu BBM Bapak tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu saya bilang iya tapi saya tahu Bapak tahu apa saya tahu itu serius seribu makanya engkau begini karena seribu kalau seratus ribu tidak mungkin begini begini tidak mungkin doa makan itu baik pulang coba lakukan di rumah saudara bijaksana saudara bahagia amin kok satu tadi di meja makan kita buat apa berdoa kedua biasa di meja makan kita buat apa di meja makan buat apa ya makan itu yang betul itu itu bijaksana kalau di meja makan makan akan jadi masalah kalau di meja makan kita tidur kalau di meja makan ya makan apa maksudnya apa maksudnya saudara kenapa banyak rumah tangga itu tidak bahagia kenapa banyak rumah tangga itu tidak bijaksana karena tidak tahu menempatkan diri tidak tahu menempatkan diri ya meja makan makan itu penempatan diri yang baik kadang-kadang kita ini tidak tahu tempatkan diri suami yang RT tapi suruh panggil dia ibu RT ah itu tidak tahu itu lama-lama dia membuat salah ini uang RT suami yang kepala sekolah istri tidak boleh suruh panggil dia bilang panggil saya mama capsack tidak bisa tidak tahu diri itu lama-lama mama tua tanda tangan rapor kita tambah pusing saudara itu tempat yang baik kita belajar menempatkan diri jangan kasih tahu suami itu jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah jangan bawa kalau bawa ke rumah tunggu istri anak-anak tidur baru kerja eh tapi pak pendeta saya ini orang sibuk kalau bapak terlalu sibuk tidak usah nikah di kantor saja bayangkan ya dia bawa pekerjaan kantor kerja di rumah terus anak yang umur 1-2 tahun itu kepengen main-main sama dia pembapak naik-naik di sini belum lagi kasih tumpah susu di dokumen oh itu kalau di kupang pasti papa-papa bilang begini ambil darah dulu kesel niat bahagia saudara bahagia tempatkan diri eh ibu-ibu disini tidak ada ibu-ibu ibu-ibu ada masalah di rumah tidak usah muat di facebook itu tidak tahu tempat disini ada itu ibu ada disini coba tunjuk tunjuk itu ibu ada tempat suami istri itu bicara dia pun persoalan bukan di facebook eh saudara tahu kalau seorang perempuan termasuk istri-istri buat status sakit hati banyak laki-laki pura-pura jadi dokter saudara tahu kalau di kupang ada ibu-ibu kasih naik masalah rumah tangga di atas di facebook itu orang punya komentar itu hanya menuju ke dua hal pertama orang komen bilang begini kenapa laisai kenapa sayang kira-kira yang kedua dia punya teman-teman yang cerewet yang 21 ribu itu kalau komen akan pakai bahasa kupan bilang begini saya punya suami yang begitu ikat batu di leher buang di laut saudara bayangkan kalau tiap kali muat saktus itu yang komen macam-macam begitu kita bisa hancur kita berumah itu betul kok tidak saudara mulai banding-banding nanti ibu-ibu ibu-ibu jangan banding kita pun suami dengan orang lain pun suami amin kok tidak bijaksana kita menikah dan dia pun baik dan dia pun tidak baik juga membanding-bandingkan itu tidak baik saya mau tanya ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain pas pulang-pulang dari ini acara terus ibu ini suami bilang begini ma kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah apa yang nanti ibu-ibu bilang ngulupin di sebelah malu itu tidak bagus saudara satu saat kami natal di kampung di pedalaman saya melayani tiga tahun di satu tempat di pedalaman sekali di timur kami natal dengan dua TKW kami makan kue seragam dia pun nama kue solo besar ke piring saya tidak tahu orang pakai tepung apa yang pasti kami kunyah itu ke kunyah karet tidak habis tidak habis pusing-pusing kunyah-kunyah begitu TKW 1 bilang begini Bapak kalau kami natal di Hong Kong itu saya lihat dia yang satu yang Bapak kalau kami natal di Makau ini kita di Timur yang engkau harus lakukan adalah bahwa itu Hong Kong datang kalau tidak kamu dua berangkat ke Hong Kong saudara tidak bisa tinggal di sini tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain amin kok makanya harus tahu tempat nah kita ini kadang-kadang tidak tahu tempat makanya belajar di meja makan orang kalau tidak segera ambil keputusan saya mau tanya saudara masak indomie itu cepat atau lama lama atau cepat cepat atau lama teorinya cepat kalau tidak saya ambil keputusan dia jadi lama kalau saya bilang saya istri ma yo saya mau makan indomie terus ibu lari ke dapur 2-3 menit dia datang tanya saya pa yo mie goreng komi kuah terus saya bilang mie kuah mie kuah mama terus ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya kuah banyak kuah sedikit taruh saja banyak tidak apa-apa ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya pakai sayur tidak mama taruh saja ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya pakai telur tidak lama-lama kita tidak makan kita hanya bertanya-bertanya sahabat bertanya-bertanya jadi di meja makan itu tempat kita menempatkan diri hey saya mau kasih tahu ibu-ibu saya senang lihat ibu-ibu pakai kebaya kebaya begini cantik-cantik begini bagus ini tahu kita datang di gereja pakai pakian bagus-bagus satu saat saya punya video satu mungkin saudara dengar ketika saya bilang begini hey ibu-ibu bisa pakai pakian mini-mini datang di gereja kok tidak orang bilang bisa kenapa bisa karena Tuhan melihat hati bukan melihat pakaian saya bilang apa Tuhan melihat hati bukan melihat pakaian ya betul tapi itu Tuhan saya pendeta ini melihat pakaian bukan melihat kau kira kau sendiri dengan Tuhan atau mau ke Tuhan sekarang ibu-ibu orang pakai mini-mini begitu disitu kami bapak-bapak yang di depan ini pikiran itu kami lihat juga salah tidak lihat ya lebih salah itu tahu tempat amin kau tidak kasih tahu anak-anak nona kasih tahu ibu-ibu tidak usah pakai legging itu datang ke gereja tidak tepat itu mau takut caperan kita pun betis pakai saja begini-begini cantik-cantik bagus-bagus jalan lagi teratur sekali bagus itu tahu tempat betul kok tidak kadang-kadang kita tidak tahu tempat itu latihannya cukup di meja makan amin itu latihan yang terbaik begitu pakai pekian begitu saya mau tanya ibu-ibu 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 tahu kok tidak kalau kami bapak-bapak yang suka lihat ibu-ibu pakai pekian bagus-bagus tahu kok tidak tahu tidak bagus kalau begitu baik banyak ibu tidak tahu dia kalau ke pasar itu dia pakai bagus sekali bagus mentering betul di rumah paling-paling dia pakai daster itu juga robek di sini kita omong mama ganti itu daster kok hanya di rumah saja karena itu ibu-ibu mulai besok itu di rumah pakai jas nanti ke pasar baru pakai jaster itu terus sudah ke rumah sakit sudah langsung tapi saya ingin kasih tahu begini saudara kita kita butuh tahu tempat kita soal yang di dalam rumah beda dengan yang ada di luar rumah tahu tempat yang di dalam kamar tidur tidak harus perlu dibicarakan di beranda tidak harus kita semua tahu itu semua orang punya masalah tapi dia mesti tahu tempat untuk berurusan dengan pergumulan dalam hidup amin kok oke sudah dua masih banyak satu di meja makan tadi kedua di meja makan ketiga di meja makan ya baca cerita di meja makan pasti baca cerita tidak mungkin di meja makan kita semua makan satu jam semua tidak mungkin di meja makan itu ada komunikasi amin kok saya di kupang saya menampingi lima kelompok di fabel termasuk para yang bisu dan tunanetra keputusan untuk membangun relasi dengan seseorang kata kuncinya adalah komunikasi yang tadi pun cara mau bagaimana yang penting mengkomunikasikan sesuatu tempat terbaik belajar komunikasi itu dimana meja makan menara fabel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang bukan karena kurang material bukan karena kurang tenaga kerja hanya karena terputusnya komunikasi diantara mereka di meja makan itu kesempatan bapak-bapak tanya istri mama yo kenapa ini sayur ini garam semua terus ibu bilang maaf 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 tadi waktu saya tumis ini sayur mama terlalu ingat papa jadi mama pikir papa itu garam mama ambil saja taruh-taruh begini tapi yang penting komunikasi amin papa tanya anak laki-laki di sekolah tadi dapat berapa papa tadi kakak saya dapat 10 bagus sekali lu persis lu punya papa lu papa sekali itu terus tanya yang perempuan di sekolah dapat berapa tadi matematika tadi susah kakak dapat 3 aduh macam mama punya keluarga dulu komunikasi eh bapak-bapak ini ada beberapa bapak-bapak di di meja makan kasih mati itu hp kok tidak lahir kita dengan hp juga atau apalagi ibu-ibu pernah alami kok tidak pas duduk sama-sama suami terus tiba-tiba ada telpon masuk suami sengaja melangkah keluar baru dia bilang halo halo kalau itu terjadi hai ibu-ibu aku berkata kepadamu curiga sudah rahasia negara apa yang terlalu sampai kalau bicara harus bilang halo handphone ini berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang suami istri anak-anak hari minggu selesai gereja itu kan tidak ada kerja kepingin sudah lah kita makan sama-sama duduk sama-sama di restoran di rumah di mana-mana duduknya sama-sama masing-masing sibuk dengan hp-nya sendiri bahkan dia ketawa-ketawa masing-masing kasih mati komunikasi bapak-bapak ini puji sedikit kita puji istri iya mama sudah beli abis celahnya yang agak ketat sedikit sudah ke salon sudah sanggul lewat-lewat begini ya omong apalah begitulah paling tidak bilang mama macam mahasiswa mama malu-malu mama punya mahasiswa apa mahasiswa di ular ini ibu boleh pigi datang pigi datang begini papa bilang mama ini macam setrika rusak saja tidak bisa puji sedikit kalau ibu pakai bagian agak mini itu kasih tau mama stop ganti itu papa tidak suka lihat mama pakai besok mama sengaja pakai ulang supaya bapak bisa omong lah gitu kasih tau ini mama naik kendaraan umum turun setengah mati begini bapak kasih suami bicara kalau bukan suami yang bicara mau suruh siapa bicara mau suruh teman-teman di perempuan yang bicara baru kita simpan ibu-ibu tukang tersinggung begini baru mau bisa masalah biar suami yang bicara amin to ibu-ibu itu kan lebih detail ibu-ibu itu kalau bapak janji ma nanti tanggal 2 bulan depan kita ke disini tempat wisata dimana yang agak jauh sedikit kemana oh tanjung karang lah kira-kira mama tanggal 2 bulan depan kita pergi ke tanjung karang itu tanggal 30 itu mama sudah tidak bisa itu dia sudah pergi datang pergi datang nanti pergi datang terus dia tanya pak tanggal 2 jadi karena papa itu bukan orang yang detail sambil baca koran atau hp iya tanggal 2 jadi itu mama tidak suka yang begitu kalau mama tanya pak tanggal 2 jadi papa harus lepas itu hp lepas itu koran lihat mama punya mata baru bilang iya tanggal 2 jadi komunikasi kadang-kadang kita repotnya disitu ada banyak suami ini lebih sayang orang lain punya istri daripada istri sendiri kalau telpon orang lain punya istri itu dia punya sopan tiada taruh yuk nanti di telpon yang sayang yuk yang saya minta tolong kemarin itu sudah kah ini kalau telpon orang lain kalau telpon istri sendiri wah ini harus kita makan apa disini ada suami yang begitu kenapa nikah dan dia saya khotbah di khotbah tentang buah roh salah satu unsur buah roh itu adalah kelemah lembutan apa kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan saya bilang begini kami suami-suami di NTT kami hanya sampai di lemah saja lembut tidak dia pun maksud begini ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan waktu sudah sakit berat sudah di tempat tidur sudah tidak bisa itu dia bicara sangat lembut pasti dia akan bilang mama mama terbaik Tuhan Tuhan sayang itu kalau ada lemah tapi kalau dia ada sehat kuat-kuat sombong sekali istri istri larang papa berhenti sudah ingat umur tidak usah minum lagi cap tikus kok paling mati mau tunggu lemah mama saya mau kasih tau bapak-bapak kadang-kadang gombal itu juga baiklah mama bikin teh terus mama bilang papa manisnya pas papa papa bilang mama ini teh mau manis kalau tidak tidak lebih indah dari mama punya senyum itu tipu tapi enak disini tapi ibu-ibu ibu-ibu saya mau kasih tau ibu-ibu saya mau kasih tau ibu-ibu kalau suami pulang kalau suami bilang begini mama makanan di mana papa kalau sampai bilang begitu itu bukan karena papa tidak tahu meja makan di mana kok itu meja juga dia yang beli kalau papa sampai tanya mama meja makan di mana itu karena laki-laki juga ingin dimengerti ini papa boleh dengan lembut tanya ma meja makan di mana itu sejumlah ibu di kuping kok ada disitu mau kasih tau kasihan saya mau kasih tau ibu-ibu kalau kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati istri punya tugas mengajar anak-anak semua orang yang tinggal dalam keluarga untuk menghormati suami papa kalau tidak mama-mama kasar begitu dia cari di restoran karena di restoran dia baru naik tangga terakhir para pelayan selamat siang kenapa datang terlambat jadi ajarkan itu komunikasi kenapa saudara pernah bertengkar bersama suami atau tidak dengan istri pernah dengan suami orang pernah kalau benar-benar bertengkar dengan suami kan persoalan terbesarnya ada pada komunikasi kan kita sama-sama ingin memenangkan pertarungan kita sama-sama menahan diri tidak mau bicara tertekan atau tidak tertekan tadi malam saya bercerita sama bapak pendeta saya bilang kalau mau bertengkar di orang lain iya tapi janda istri kalau kita tidak segera bicara kita bangun tidur lihat ibu di sebelah dia pun rambut belum sisir lagi kita ke dapur dia ada di dapur ke ruang makan dia ada di sana kita ke ruang tamu itu dia foto paling besar baru dia lihat kita begini hati lebih baik bicara kan kita tahan diri ini kadang-kadang kan rasa-rasa diri benar karena kita rasa diri benar kita tidak mau bicara duluan eh bukan saya yang salah biar dia bicara dia tidak bicara tapi dia WA bikin habis kopi WA suami kopi suada saya mau tanya mengalah itu baik atau tidak yakin betul-betul yakin yakin kalau mengalah itu baik kalau begitu saya mau tanya setiap kali suami isi bertengkar siapa mengalah duluan ibu atau bapak bapak atau ibu ibu atau bapak bapak atau ibu kadang-kadang kita nih sama-sama tahu mengalah itu baik tapi waktu bertengkar dua-dua tidak mau mengalah malam papa tidur di kebun dengan ular kalau terpaksa tidur sama-sama papa hadap kiri mama hadap bicara atau tidak bangun pagi mama tetap buat kopi tapi tidak piantar mama panggil anak kecil terus mama bilang begini lu antar kasih papa papa terima kopi di ruang tamu papa bilang mama yang suruh kan terus ini anak dari ruang tamu datang dia punya mama panggil papa bilang apa untung itu anak bilang kenapa kamu dua tidak omong langsung kalau kita bertengkar masalah kita ada pada komunikasi makanya kalau komunikasi tidak beres dalam rumah tangga kita sangat tidak bijaksana ingat tidak ada hal yang tidak bisa terselesaikan dari sebuah komunikasi saya mau tanya ibu-ibu dong waktu urus acara puncak hari ini nih ada masalah di mengurus-mengurus itu kok tidak ada kok tidak tidak ada berarti ibu-ibu dong dia ada kok tidak di panitia kan dia soal cara kita mengkomunikasikan kan maksud benar cara mengkomunikasikan salah jadi masalah betapa sentralnya komunikasi dalam rumah tangga kalau tidak saudara-saudara kita kacau tiap hari kacau bahkan tidak beres apalagi bapak-bapak dan mama-mama tau ada teori bilang begini laki-laki melihat perempuan tapi perempuan melihat perempuan laki-laki melihat tapi perempuan melihat maksudnya begini kami suami-suami kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk itu serempak kami punya kepala akan begini tapi kalau lihat begitu istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah perempuan cantik itu masuk kami pun kepala tetap hanya mata yang ikut laki-laki melihat perempuan tapi perempuan melihat perempuan ibu-ibu perempuan duduk sama-sama begini ada laki-laki ganteng satu masuk biasa-biasa saja tidak istir ringan standar tapi jangan coba-coba yang masuk itu perempuan jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu rok agak pendek tas agak besar sepatu agak tinggi saudara lihat ibu-ibu punya siku sama bibir untuk mengkomunikasikan maksud kepada teman di sebelah dia pakai siku dia begini dari sebelah lihat dia pakai bibir bilang disini ada itu ibu-ibu dorang yang disini atau yang disini kadang-kadang tiga satu dua saudara bisa bayangkan tuh mau jadi apa kalau kita tidak terbiasa dengan komunikasi dan mengkomunikasikan pelajarnya di mana meja makan tidak di tempat lain meja makan pelajaran-pelajaran terbaik di meja makan sudah berapa tiga satu di meja makan dua di meja makan tiga di meja makan empat saya mau tanya kalau ikan tinggal dua tapi orang ada empat bapak mama anak dua orang ikan tinggal dua siapa yang makan siapa yang makan siapa yang makan oke tidak ada jawaban yang salah ikan tinggal dua orang ada empat mau bagi supaya empat-empat dapat tidak ada masalah mau kasih anak saja yang makan tidak ada masalah apakah bapak sakit jadi bapak ambil dua-dua tidak ada masalah mama yang goreng jadi mama dapat satu kami tiga bagi satu tidak ada masalah tapi apa di meja makan itu kita belajar ingat orang lain di meja makan kita belajar apa bijaksana sekali kalau suami ingat istri istri ingat suami orang tua ingat anak anak ingat orang tua itu bijaksana itu bahagia ibu-ibu kalau suami tidak ingat ibu-ibu dong ibu-ibu dong senang bikin pengucapan suku kan harus kasih tau kita pun suami dong ini suami dong juga satu ini dapat uang seratus ribu dua puluh dorang beli rokok tinggal berapa lapan puluh dorang masih ambil lagi tiga puluh katanya jaga-jaga tinggal berapa ini lima puluh ini kasih di ibu kasih di ibu dengan sejumlah catatan itu tidak ingat ini belajar ingat ingat istri dong kalau papa jalan keluar terus istri bilang pak jangan lupa beli lipstick beli 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 jangan mama bilang papa tolong beli lipstick sudah 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 mama makan siripinang kan kasian itu kan kasian itu tuh pelajar ingat eh kenapa yang serius bayangkan di meja makan kalau papa dikasih kesempatan ambil makanan duluan lantas dia ambil itu lupa kalau ada orang di belakang kesian kan yang di belakang saya mau tanya saudara di palu ini kalau ada acara pesta begitu di rumah-rumah pernah aku tidak alami satu keadaan dimana yang datang ke belakang itu hanya dapat kuah kosong itu pernah alami pernah kok tidak persoalannya kan ada di orang depan kan orang depan itu tidak tahu kalau yang dari belakang itu juga manusia mereka juga butuh makanan kan harusnya begitu nah ingat orang ada orang tertentu saudara-saudara baru beli tape satu mungkin di kota kurang di kampung itu baru beli tape satu putar sampai jam 3 subuh orang kasih tahu om-om kasih kecil tape sedikit dulu kenapa ada bayi satu sakit di sebelah eh kasih tahu dia ada tambah 2 ribu di seputep hidup tidak ingat orang ingat orang lain kita punya anak-anak muda kadang-kadang saya heran motor itu itu pabrik pakai sistem komputer orang yang kerja di pabrik pintar-pintar orang tahu memang bagaimana taruh ini barang-barang gas rem speedometer ban velek itu pakai hitungan yang bagus kita punya anak-anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini orang juga reparasi motor akhirnya motor bunyi seperti orang gila wah 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 bayangkan kalau di satu kompleks itu ada anak-anak lewat dia motor wah wah itu orang doa hanya satu coba mati baik orang tua berdoa untuk keberhasilan kesuksesan tapi gara-gara tidak ingat orang lain orang menginginkan kecelakaan nah jangan itu dulu nanti saya lanjutkan di bagian terakhir terakhir saya melayani di Sabu 5 tahun di Sabu itu kita biasa makan di Amu Kelaga Amu Kelaga itu rumah deg mau naik itu lepas sepatu lepas sendal kita duduk bersilah di atas dan makan tiap hari setiap pulang kampung lihat papa mama kami makan di meja makan karena tiap hari di Sabu angkat kaki begitu maka ada kecindungan saya mau angkat kaki begitu setiap kali angkat kaki lutut lewat sedikit dari meja makan papa lihat cepu lutut papa bilang engkau punya lutut punya bagus lagi kami makan sambil bicara tapi kalau makanan masih penuh di mulut kami paksa bicara papa selalu bilang eh makanan dari mana suara dari mana karena itu berulang beberapa kali membuat saya mengerti di meja makan itu kita belajar etika dan moral di meja makan rumah tangga yang tidak tahu etika dan moral itu tidak bijaksana semua rumah tangga itu bertengkar siapun teman-teman yang biasa meditasi bilang saya pak pendeta kau masa sama istri bertengkar orang macam kami tidak pernah bertengkar saya bilang iya karena engkau tinggal di hutan karena engkau di hutan pohon manakas tersinggung engkau tinggal dengan istri suami ini yang ada etika moral dia tahu cara bagaimana bertengkar biasanya yang tidak tahu etika moral itu yang sembah mari kita lihat saya mau tanya ibu-ibu sekarang ibu-ibu melahirkan itu sakit atau tidak sakit atau tidak terlalu sakit mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit waktu ibu sakit melahirkan itu kami bapak-bapak hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus tapi tidak tolong bukan saja itu kadang-kadang sambil taruh tangan di kepala dia bilang Yesus dia bayangkan ini anak muka kayak siapa ini sakit tapi saudara lihat anak-anak punya jam tidur itu ibu-ibu punya jam bangun bapak-bapak punya jam bangun orang tua punya jam tidur anak-anak punya jam bangun amin hampir-hampir orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendol goyang-goyang pernah alami itu sudah dalam keadaan sempoyongan karena tidak tidur seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak bobo digigit padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit kalau anak lari-lari nyamuk mana mau gigit dia kan tidak ada tapi sudah lah ibu-ibu ajar anak-anak ibu-ibu bapak-bapak ajar anak-anak bicara itu satu-satu suku kata ma ma pa tapi sayang ketika anak-anak mulai tumbuh besar dan bisa bicara ada suka bicara sama bapak-mama ada suka orang tua ajar anak jalan itu satu-satu langkah pegang di tangan kalau di kupang selalu bilang ta ta te ta te nah itu jalan belakang tapi sayang ketika anak-anak mulai dewasa dan bisa jalan sendiri lagi suka jalan sama papa-mama tidak orang tua punya ekspektasi besar bagi anak-anak harapan mereka besar orang tua bilang kepada anak-anak anak-anak asal kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut tidak apa-apa betul orang tua kalau sampai bicara bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen tapi orang tua bilang ikat perut itu dorang utang bagi anak-anak utang beli handphone utang beli motor utang kuliah kirim itu anak dong sekolah di Surabaya ada telpon papa-mama dorang ada telpon dorang biasa telpon pada waktu pada waktu tahu juga itu jam 5 subuh mamaku habis subuhnya terus mama ambil salam kak iya salam mama mama ada baik-baik iya kenapa tadi malam kakak ada mimpi mama pas dia bilang kakak mimpi mama mama langsung bilang kakak mau berapa nak omong lanjut saudara lihat kasih tahu anak-anak waktu mereka kecil dan mereka pilek orang tua tidak pernah pakai tisu kadang-kadang langsung hisap dari mulut dari hidungnya betul atau tidak ketika mereka buang air orang tua tidak pernah pakai alas apapun dengan tangan betul sekarang ketika orang tua sudah tua sakit-sakitan ada anak urus orang tuanya ibu-ibu yang duduk di sini masih ada yang orang tuanya masih hidup masih sering telpon dulu mereka bukan orang-orang kaya mereka hanya punya satu kamar punya tempat tidur yang besar kasih tidur kita 5, 6, 7, 8 orang sama-sama di situ dan hari ini rumah tua dimana kita dibesarkan kosong tinggal mereka sendiri tinggal foto-foto dari anak-anak yang ditaruh di sini pendeta datang tanya yang ini siapa ini siapa anak pertama dia di palu tidak pernah lihat saya saudara saya membaca satu dua catatan harian diari dari satu dua ibu yang menulis ketika anak-anaknya sakit dia menulis Tuhan kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit biar mama yang sakit orang tua melahirkan kita banyak-banyak tapi tidak pernah titip kita siapapun tidak pernah tapi per hari ini ketika anak-anak yang banyak mulai sukses diorang bisa sepakat titip orang tua dimana pantin jauh saya bawa kastor-kastor kalau ada yang rencana titip atau sudah titip kasih keluar batal karena hari ini kita titip orang tua besok-besok anak-anak kita titip kembali hidup ini hanya tukar siapa titip siapa saudara orang tua diorang diorang selalu menginginkan yang terbaik kadang-kadang dulu mereka cerewet tapi sekarang mereka tidak lagi bisa bicara kerinduan terbesar dari orang tua itu hanya menikah orang baik-baik ingat kamu kakak Adi jangan bertengkar kan itu yang mereka rindukan tapi kita mulai jarang pergi lihat diorang waktu mereka sakit baru tiba-tiba kita sampai sertifikat kasihan orang tua kerinduan terbesar dari orang tua adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai tapi sayang tinggal orang tua satu mati kasih tinggal satu aduh kesulitlah ini hidup anak-anak sudah jarang telepon bolehkah saya izin bertanya pada yang muda-muda sedikit kak berapa bersedara tiga kakak anaknya berapa anaknya berapa anak pertama kakak berapa bersedara empat anaknya berapa dua masing-masing kita pikir kita berapa bersedara saya mau kasih tau ibu bisa membesarkan kakak tiga orang bisa membesarkan kakak empat orang tapi belum tentu ketika kakak tiga orang sukses kakak empat orang sukses bisa urus mama yang hanya satu belum tentu bahkan sekedar memilihat mereka mesti izin pada suami itu pun kalau dia sekedar kita mau kasih dia uang sedikit orang tua kalau dapat uang dari anak-anak senang sekali bukan karena dia tidak punya pensiun tapi dia rasa berharga sekedar kita mau kasih itu saja kita bisa sembuh kok jadi sedih ya kita menyanyi satu lagu ini lagu lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadah tidak apa-apa saya bertanggung jawab kasih ibu coba kita menyanyi ulang sambil bayangkan menantu punya muka ingat-ingat orang puyuh wajah menantu saudara kok tidak tiga membayangkan kasihi kepada siapa sampai kapan hanya apa harap kembali seperti apa itu lagu tuh masih berlaku bagi ibu-ibu masa kini ada telepon orang tua kok ibu-ibu dulu itu ketika anak sakit itu dia langsung ambil air banget kompres itu ibu-ibu sekarang anak sakit diorang foto terus mereka upload baru tulis dede sakit cepat sembuh ya mama sayang dede abis itu dede punya foto satu dia punya mama pun tiga puluh lalu saya tanya masih berlaku kah itu lagu ibu-ibu sekarang masih jujur kah saya urus beberapa persoalan rumah tangga di mana ibu-ibu hanya karena mau penampilan dan bersaing dengan teman-teman yang lain dia utang di koperasi untuk penampilan tapi tidak kasih tau suami bayangkan kalau suami tidak tau tapi petugas koperasi tau itu aneh di palu sini ada itu salamnya itu petugas koperasi saudara kalau itu saudara saya mau kasih saudara Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang bukan laut kalau tidak ada gelombang air yang tidak ada gelombang itu dia pernah apa aku itu tidak ada gelombang Tuhan janji aku akan memberikan kepadamu kekuatan ketika engkau ada di tengah-tengah badai dia menjanjikan jadi soal bukan soal cara kita menangani soal yang jadi soal ada satu waktu kan Tuhan Yesus bilang begini barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan berarti Tuhan Yesus buat apa dia melakukan itu ada satu waktu Yesus urus seorang perempuan bersina yang tertangkap hukum setempat mengatakan dia harus dilempar dengan batu sampai mati Tuhan Yesus bilang begini siapa yang merasa diri tidak berdosa silahkan langkat batu dan lempar duluan ada yang lempar mereka pulang Tuhan Yesus bilang begini dorang dimana dorang sepulap nah engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ketika Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa dosa tetap dosa tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru bahwa masa lalu tidak bisa dirubah tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan pertanyaannya adalah suami-suami kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor bisa uruskan pakai cara Yesus bilang kepada istri mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi itu banyak suami pergilah dan jangan pulang lagi saya mau tanya ibu-ibu kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor bisa uruskan pakai cara Yesus cari suami terus bilang papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi pasti papa bilang puji Tuhan banyak ibu-ibu tidak begitu ketika tahu suaminya berselingkuh dia pakai bahasa kupan dia berdiri di pintu baru dia bilang lu kira lu sendiri yang bisa jangan lihat umur 40 tahun begini papa berapa yang kecewa kalau begini kita gagal memang pelajaran-pelajaran ini saudara kita tidak dapatkan di luar Alkitab mengajarkan kita padahal hal yang sederhana kita temukan cukup di meja makan jadi ingat jangan lupa ya pulang makan sama-sama pak pendeta istri saya di tempat lain suami saya di tempat lain yo saya punya satu kisah kecil saya melayani di sabu ada seorang bendahara gereja istrinya tinggal di kupang dia tinggal di sabu kita butuh pakai kapal firi itu 14 jam baru sampai satu saat saya bertamu ke dia pas makan siap karena dia sementara makan nasi dari beras yang lebih cocok dikasih kayak ayam karena pecah-pecah dan beras itu rusak saya marah dia saya panggil dia kakak kakak kalau tidak ada beras ambil di pasturi saya tidak makan karena habis itu beras saya tidak mau kalau kita sama-sama begini kakak makan begitu baru saya dia panggap pendeta duduk dulu tapi saya tidak suka begini dia bilang panggap pendeta mau makan saya tidak makan bukan karena itu kalau mau makan itu dia panggap penduduk duduk saya duduk datang dia cabut dia punya dompet dia buang di sabun depan di atas saya lihat dia punya uang banyak di dalam dompet rupa-rupanya mungkin dia baru terima gaji ya panggap pendeta saya punya uang banyak saya bisa beli beras yang sangat mahal apalagi saya sendiri disini tapi kenapa papa lihat saya makan beras kenapa karena istri saya dengan dua orang anak saya di kupang saya mentara makan dari beras tidak ada transportasi karena badai karena itu saya tidak bisa kirim mereka uang mereka makan beras tidak adil bagi saya kalau saya makan beras yang bagus dan istri saya makan beras tidak adil saya tanya bagaimana lu tahu kalau makan beras begini pak ini telepon ini ada untuk apa saya mau ke stop kami bukan saja bertelepon setiap kali kami makan kami berdoa bersama-sama dia tinggal di kupang saya tinggal setiap kali mau makan kami doa itu waktu HP masih Nokia 335 apalagi yang sudah bisa video harusnya kita lebih hebat mestinya tidak ada alas untuk sesuatu yang baik Tuhan memberkati kita mari kita tunduk kepala kita berdoa mensyukuri firman hari ini Bapak di surga terima kasih banyak Tuhan Tuhan terlalu baik bagi kami mengajarkan kepada kami maksud-maksud biar itu pun yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kami firmanmu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami terang bagi jalan kami satu hal yang kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan beni-beni firman ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami terpujilah namamu Bapak di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin pemberitaan firman Tuhan selesai Tuhan memberkati Yesus baik baik buat Tanya Yesus baik 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 terima